Pemisah tugas dan tanggung jawab ekstra yang akan diemban petugas haji Kementerian Agama pada ibadah haji tahun ini akan lebih berat karena mayoritas jamaah haji yang berangkat tahun ini adalah lansia. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang diberangkatkan oleh Kemenak tahun ini mencapai 356 orang. Petugas PPIH Arab Saudi di Asrama Haji, Pondok Dede, Jakarta. Dihadiri langsung oleh Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif serta Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hassan Shadizli. Para petugas PPIH Kemenak ini akan menyiapkan segala keperluan jamaah haji sebelum kedatangan dan selama jamaah melakukan ibadah haji di Arab Saudi. Mengangkat tema ramah lansia, ibadah haji 1.444 hijriah akan didominasi oleh jamaah dengan usia yang sudah lanjut. Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif pun mengingatkan agar para petugas PPIH dapat menjaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Para petugas PPIH Arab Saudi Kemenak akan berada di Tadah Suci selama 76 hari selama berlangsungnya ibadah haji gelombang pertama hingga gelombang kedua perakhir. Tentangannya tentu saja cuaca untuk menangani jamaah pertama dan sejumlah lansia cukup banyak. Dan menurut informasi cuacanya juga agak berat kondisi di sana oleh karena itu harus kerja ekstra, pembagian tugas yang merata, proses pergantian, petugas juga harus lebih disiplin sehingga energinya terus bisa berjalan sampai ke akhir layanan.